Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-196 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Song Zhao Meng kembali mengayunkan telapak tangannya Kini ratusan bilah es tajam tercipta dari ilmu bulan es Kembali sang putri kaisar Hui Zhong ini mengibaskan tangannya Membuat ratusan bilah es tajam ini menerabas cepat ke arah lawan yang bergerak ke arahnya Sreteh-sreteh, crep-crep-crep Beberapa orang prajurit yang sempat melihat kedatangan serangan cepat sang permaisuri kedua Mengayunkan pedangnya menangkis serangan Song Zhao Meng Terang-terang, namun yang lengah sedikit saja Langsung menjadi korban dari tajamnya bilah es tajam yang dilemparkan oleh Song Zhao Meng Mereka terbunuh setelah tubuhnya tertembus bilah es tajam ini Setidaknya ada puluhan orang prajurit jenggala tewas bersimbah darah Sedangkan Diah Kirana dan Kijat Mika pun juga tidak mengendurkan serangan mereka sama sekali Mereka terus menghabisi nyawa prajurit jenggala yang mencoba untuk mendekati mereka Belam, ledakan dahsyat kembali terdengar Panji Tejo Laksono mendengus keras lalu melenting tinggi ke udara Usai melihat para prajurit jenggala yang mengepungnya terhempas ke segala arah Meng-er Lindungi Kijat Mika dan Kirana Aku akan menggunakan ilmu sembilan matahariku Cepat teriakan keras dari mulut Panji Tejo Laksono membuat Song Zhao Meng mengangguk mengerti Putri Kaisar Hui Zong ini segera melesat cepat ke arah Kijat Mika dan Diah Kirana Yang bertarung berdekatan melawan para prajurit jenggala Segera Song Zhao Meng melepaskan hawa dingin yang menakutkan Para prajurit jenggala yang sudah melihat kemampuan beladiri perempuan cantik bermata sipit ini Langsung buyar dan berusaha menjauh sejauh mungkin darinya Kabut putih yang tercipta dari tenaga dalam bulan es milik Song Zhao Meng Semakin lama semakin tebal dan menciptakan sebuah perisai kabut yang perlahan mulai mengeras Kini pertahanan sempurna ilmu bulan es milik Song Zhao Meng Telah menutup wilayah tempat Kijat Mika dan Diah Kirana berada Di lain sisi, Panji Tejo Laksono yang melenting tinggi ke udara Segera mengerahkan separuh tenaga dalamnya untuk mengeluarkan ilmu sembilan matahari tahap kedelapan Yang bernama matahari memusnahkan segalanya Hawa panas dengan cepat menyebar ke seluruh tempat itu Bahkan bidadari bertopeng perak, keswari, empu jiwan sang hantu misterius dan muridnya juga turut merasakan hawa panas ini Bocah ini, kenapa dia memiliki ilmu kanuragan yang mengerikan seperti ini? Siapa gurunya? Gumam Empu Jiwan terus menatap tajam ke arah Panji Tejo Laksono yang kini tubuhnya melayang di udara Dia adalah orang yang membunuh Nini Raga Setan, sesepuh Aku melihatnya menggunakan ilmu ini dan Nini Raga Setan tak berdaya menghadapinya Sahut keswari yang berada di dekat sang hantu misterius Hem, kalau begitu, jika kita ingin mengalahkannya, maka tidak boleh bertarung sendiri-sendiri Kita harus mengeroyoknya kalau tidak ingin mati konyol Ujar Empu Jiwan yang tak mengalihkan pandangannya sedikitpun dari Panji Tejo Laksono Sedangkan bidadari bertopeng perak hanya diam saja tak bersuara sedikitpun Dari balik topeng peraknya, dia terus menatap ke arah Panji Tejo Laksono yang terus mengeluarkan ilmu Sembilan matahari yang semakin lama membuat udara di sekitar tempat itu semakin panas Bola besar sinar merah menyala berhawa panas di atas kedua tangan Panji Tejo Laksono Segera Panji Tejo Laksono menurunkan kedua tangannya sambil berteriak lantang Ilmu sembilan matahari tahap kedelapan, matahari memusnahkan segalanya Hiyaat, bola besar sinar merah menyala berhawa panas menyengat itu langsung meluncur turun ke arah para prajurit jenggala yang ada di bawahnya Ratusan prajurit jenggala berusaha untuk menjauh dari bawah bola sinar besar ini Senopati Bratajaya yang sedari tadi hanya mengawasi para prajuritnya Langsung melesat cepat berusaha menjauh sejauh mungkin dari tempat itu Bola besar cahaya merah menyala berhawa panas menyengat ini langsung menghantam bumi dengan keras Duhuar, ledakan Mahadasyat terdengar hingga ke dalam kota Raja Kahuripan Burung-burung berteriak ketakutan dan terbang tak tentu arah Debu beterbangan dan asap tebal pekat membumbung tinggi ke angkasa Panji Tejo Laksono melayang turun ke dekat tempat Song Zhao Meng Kijat Mika dan Diah Kirana yang berlindung di bawah dinding es tebal yang diciptakan oleh Putri Kaisar Hui Zong ini Saat asap tebal dan debu beterbangan yang menutupi seluruh tempat itu meredah Sebuah pemandangan mengerikan terhampar di depan mata Ratusan mayat prajurit jenggala bergelimpangan tak tentu arah Sebagian besar tubuh mereka gosong, sebagian lagi masih mengepulkan uap panas dari tubuh mereka yang menebarkan aroma daging yang terbakar Sebuah lobang dengan lebar hampir 20 depa dan dalam hampir dua tombak menganga lebar di tengah persawahan luas ini Hampir 100 depa di sekitar tempat lobang besar ini berada Padi dan tanaman palawija terbakar sedangkan di sekitarnya tanaman roboh, rata dengan tanah Panji Tejo Laksono dan Diah Kirana serta Song Zhao Meng juga Kijat Mika yang baru keluar dari dalam dinding es perlindungan Menatap tajam ke arah Senopati Bratajaya yang berdiri sejauh 50 depa sambil gemetaran kakinya Bahkan celana pendek selutut milik perwira tinggi prajurit jenggala ini basah Saking takutnya dia sampai mengompol tanpa sadar Panji Tejo Laksono mendengus dingin sembari berbicara perlahan Apa masih perlu aku menyembahmu? Semua kata yang hendak dikeluarkan oleh Senopati Bratajaya seperti berhenti di tenggorokannya Dia seperti orang bisu yang tidak bisa bicara sama sekali Rasa takut bercampur kengerian yang teramat sangat telah membuat sang perwira tinggi prajurit jenggala ini bisu mendadak Bagaimana dia tidak gentar menghadapi Panji Tejo Laksono dan kawan-kawan Meskipun para pengikut Panji Tejo Laksono sudah membunuh ratusan orang prajurit pilihannya Namun saat sang pangeran muda dari Kadiri ini mengeluarkan ilmu 9 matahari tahap ke-8 Jumlah prajurit yang tersisa masih sekitar 200 orang lebih dan kesemuanya tewas hanya dengan sekali serangan 50 orang prajurit yang berhasil menyelamatkan diri dan masih hidup pun semuanya menderita luka-luka Mereka mengerang kesakitan tak berdaya karena luka-luka yang dialami Ini benar-benar di luar perkiraan sang perwira tinggi prajurit jenggala yang bertubuh gempal itu Saat Senopati Bratajaya yang ketakutan setengah mati tak bisa berkata-kata lagi Dari arah barat, melesat empat bayangan yang berkelebat cepat ke arah sang perwira Empat sosok bayangan ini mendarat setengah tombak jaraknya dari tempat Senopati Bratajaya berdiri Panji Tejo Laksono yang baru saja mengeluarkan tenaga dalam banyak untuk mengeluarkan ilmu sembilan matahari tahap ke-8 ini Menghela nafas berat menatap keempat orang yang memakai pakaian merah hitam ini Dia menyadari bahwa dua orang yang mereka temui di luar tembok kota Raja Kahuripan adalah dua orang berbaju merah hitam ini Meski penampilan mereka berubah, namun hawa tenaga dalam yang keluar dari tubuh mereka sama persis dengan yang dirasakan oleh Panji Tejo Laksono tempoh hari Rupanya benar firasatku, gumam Panji Tejo Laksono lirih Apa maksudmu kakang, kau mengenal mereka? Tanya dia Kirana yang penasaran segera Dua orang laki-laki tua muda itu adalah orang yang tempoh hari kita temui di luar tembok kota Raja Kahuripan, Kirana Jawab Panji Tejo Laksono seraya menatap ke arah Empu Jiwan dan Badra Genta Apa kau tidak salah? Kakang, perawakannya saja berbeda jauh dengan yang kita temui kemarin Dia Kirana mengernyitkan keningnya karena merasa heran dengan omongan sang pangeran muda Penampilan mereka memang beda, Kirana, tapi hawa tenaga dalam dan aura membunuhnya sama Bisa ku pastikan bahwa mereka adalah orang yang sama Aku dengar dari guru ku Empu Sakri bahwa di dunia persilatan tanah Jawa Dwipa ada sebuah ajian yang bisa merubah penampilan Namanya ajian malih rupa, sambung Panji Tejo Laksono Ajian itu adalah ilmu kanuragan langka, Kakang, bisa mengecoh lawan dengan perubahan penampilan secara tiba-tiba Kita harus berhati-hati menghadapinya, ujar dia Kirana segera Panji Tejo Laksono, Kijat Mika dan Song Zhao Meng mengangguk mengerti maksud dari omongan sang putri Resi Ranu Kumbolo itu Mereka berempat pun terus memperhatikan gerak-gerik keempat orang itu sembari bersiap untuk bertarung Hehehe, terdengar suara tawa perlahan dari mulut tempu jiwan si hantu misterius Wajah lelaki tua yang berusia sekitar enam dasawarsa ini menyeringai lebar seperti seekor serigala yang sedang gembira menatap mangsanya Pantas saja, nini raga setan berhasil kau habisi pendekar muda Kemampuan beladirimu sangat tinggi, jujur saja aku tidak ingin bermusuhan denganmu Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami kelompok bulan sabit darah untuk mewujudkan impian setiap orang di tanah Jawa Dwipa Yang ingin melihat tanah ini bersatu kembali dalam satu kerajaan, pendekar muda Ucap pempu jiwan sembari tersenyum lebar Hem, aku memang suka dengan pemikiranmu tentang tanah air ini bersatu kembali, kakek tua Tapi ingat, aku juga ingin agar kedamaian terwujud di tanah Jawa Dwipa ini Jika kelompok bulan sabit darah bisa menyatukan kembali dua bagian tanah Jawa Dwipa ini dalam satu kerajaan tanpa pertumpahan darah Maka aku pun tak akan keberatan jika harus menjadi bagian dari kalian Tapi pertanyaannya, apakah bisa kalian melakukannya? Panji Tejo Laksono mendengus dingin sembari menunggu jawaban dari mulut lelaki tua itu Untuk mendapatkan hasil besar, maka harus ada yang dikorbankan, pendekar muda Jika memang ingin menyatukan kembali daratan ini, sudah sewajarnya saja jika perang besar terjadi di tempat ini Balas Empu Jiwan sembari menggenggam rat gagang tongkat besi dengan kepala tengkorak bertanduk di atasnya Dua permata merah darah yang ada di lobang tongkat besi itu seperti mata seekor iblis yang menetap tajam ke arah calon bangsanya Empu Jiwan mulai geram dengan sikap Panji Tejo Laksono Kalau begitu, aku tidak bisa memenuhi ajakanmu, kakek tua Bagiku, perang adalah jalan terakhir yang perlu dilakukan andai jalan cinta kasih tak dapat dilaksanakan Karena perang hanya akan menyengsarakan rakyat dan jika rakyat yang dikorbankan hanya untuk menyatukan kembali tanah jawadwipa ini Maka lebih baik biarlah tanah ini tetap terbagi menjadi dua bagian Tegas Panji Tejo Laksono sembari mengusap cuping hidungnya Kalau kau menolak ajakanku, maka kau adalah musuh kelompok bulan sabit darah Jangan salahkan aku bila aku harus membunuh mur anak muda Ancam empu Jiwan sang hantu misterius sedikit keras Membunuhku, kau boleh mencobanya Kakek tua, tapi aku juga tidak akan berdiam diri saja Ucap Panji Tejo Laksono sembari bersiap untuk bertarung Dasar Jumawa, kau belum pantas sombong di depan guruku Teriak Badragenta yang segera menjejak tanah dengan keras lalu melesat cepat ke arah Panji Tejo Laksono sembari menghantamkan tangan kanannya Kijat Mika yang berdiri di samping kiri Panji Tejo Laksono langsung merapal ajian tapak penghancur tulang miliknya Dan menerjang maju ke arah pergerakan Badragenta sembari memapak hantaman tangan sang murid empu Jiwan itu segera Belam, begitu ledakan dahsyat itu terjadi Empu Jiwan langsung ikut melesat maju ke arah Panji Tejo Laksono Putri Uteyana alias Bidadari bertopeng perak pun bersama Keswari langsung melenting tinggi ke udara Dan meluncur turun dengan cepat ke arah Song Zhao Meng dan Diah Kirana Pertarungan sengit antara para pendekar berilmu tinggi pun dimulai Putri Uteyana yang penasaran ingin menjajal kemampuan beladiri Song Zhao Meng dengan ayunkan satu kibasan tangan kanannya ke arah sang Putri Kaisar Hui Zong ini Puluhan senjata rahasia berbentuk seperti bunga cempaka menerabas cepat ke arah Song Zhao Meng Sering-sering, Putri Kaisar Hui Zong ini mundur dua langkah ke belakang sebelum mengibaskan tangannya ke arah senjata rahasia milik Putri Uteyana Wuus, kumpulan angin dingin berdesir kencang yang dengan cepat menciptakan penghalang untuk serangan Putri Uteyana Senjata rahasia perempuan yang berjuluk Bidadari bertopeng perak itu tertahan di udara dan membeku seketika Melihat lawannya mampu menahan serangan cepatnya, Putri Uteyana segera hantamkan tapak tangan kirinya ke arah Song Zhao Meng Wuus, cahaya kuning kemerahan langsung melesat ke arah Song Zhao Meng dari tapak tangan kiri Putri Uteyana Ini adalah bentuk dari ajian tapak gempur bumi yang merupakan salah satu ilmu kanuragan tingkat tinggi yang dia peroleh dari maharesi empu anubawa gurunya Song Zhao Meng segera berkelit menghindari hantaman cahaya kuning kemerahan ini segera Belaam, tanah tempat Song Zhao Meng berdiri langsung meledak dan terbongkar sedalam lutut orang dewasa saat cahaya kuning kemerahan ajian tapak gempur bumi dari Putri Uteyana menghantamnya Sembari menghindari serangan Putri Uteyana yang bersembunyi di balik topeng peraknya, Song Zhao Meng mengibaskan tangannya Hawa dingin berdesir kencang ke arah Sang Bidadari bertopeng perak yang baru menapak tanah Wuk, apapun yang dilalui oleh hawa dingin yang dilepaskan oleh Song Zhao Meng langsung membeku Ini membuat Putri Uteyana dengan cepat berjumpalitan mundur menghindari serangan balik cepat ini Melihat lawannya bergerak mundur, Song Zhao Meng menjejak tanah dan melesat cepat ke arah perempuan berbaju merah itu sembari terus menghantamkan serangannya bertubi-tubi Wut-wut, Keswari yang melihat Bidadari bertopeng perak dikejar terus-menerus oleh Song Zhao Meng Langsung menghantamkan kedua tangannya ke arah Diyah Kirana yang baru saja selesai beradu tenaga dalam dengannya Dua rangkum angin kencang berseliweran cepat mengikuti dua larik cahaya ungu hitam yang terlontar dari tangan Keswari Melihat itu, Diyah Kirana segera melompat mundur sembari membabatkan pedang bulan sunyinya ke arah serangan Keswari Usai melepaskan dua hantaman tangan ke arah Diyah Kirana Keswari buru-buru melompat tinggi ke udara sambil hantamkan tangan kanannya ke arah Song Zhao Meng yang memburu Putri Uteyana Rupanya dia menyerang Diyah Kirana untuk mengalihkan perhatian sang Putri Resiranu Kumbolo agar bisa menolong Putri Uteyana Song Zhao Meng kibaskan tangan kirinya untuk membuat perisai pelindung dari serangan cepat Keswari yang membokong dari arah samping Dinding es tebal tercipta dari kibasan Song Zhao Meng yang menggunakan ilmu bulan esnya Akibatnya hantaman cahaya ungu hitam itu menabrak dinding es tebal ciptaan Song Zhao Meng Belaar, keraat taak, ledakan keras itu nyatanya mampu membuat dinding es tebal itu runtuh Namun Song Zhao Meng yang selalu waspada, seketika menghantamkan tangan kanannya ke arah Keswari yang masih berada di udara Hawa dingin menduru kencang ke arah Keswari bersama dengan cahaya putih kebiruan Keswari yang tidak punya ruang menghindar langsung tersapu oleh cahaya putih kebiruan berhawa dingin itu Seketika tubuh Keswari langsung membeku dan jatuh ke tanah Tubuh pengawal pribadi putri Uteyana ini langsung hancur berkeping-keping Dia tewas dengan cara yang mengerikan Melihat abdi setianya tewas, putri Uteyana murka Keparat, kau harus membayar nyawa Keswari dengan nyawamu Teriak putri Uteyana lantang, dengan cepat ia menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah Song Zhao Meng Hawa panas meluruk cepat ke arah sang putri Kaisar Hui Zong ini bersamaan dengan dua larik cahaya kuning kemerahan dari putri Uteyana Diah Kirana yang melihat Song Zhao Meng dalam bahaya, dengan cepat kerahkan seluruh tenaga dalamnya pada pedang bulan sunyi di tangannya Bilah pedang ini seketika memancarkan cahaya kuning redup seperti cahaya bulan purnama Sekuat tenaga, diah Kirana melesat di samping Song Zhao Meng dan segera babatkan pedang bulan sunyi Untuk melindungi permaisuri kedua sang pangeran muda dari kadiri itu Sret, belaam, ledakan keras terdengar dari benturan pedang bulan sunyi dan ajian tapak gempur bumi yang dilepaskan oleh putri Uteyana Tubuh diah Kirana sempat terhempas ke belakang namun Song Zhao Meng yang melihat itu segera menyambar pinggang sang putri Resi Ranu Kumbolo Keduanya tersurut mundur hampir beberapa tombak ke belakang Huo, diah Kirana langsung muntah darah segar Tenaga dalamnya memang di bawah kemampuan putri Uteyana Song Zhao Meng segera menotok beberapa jalan darahnya dan menyalurkan tenaga dalamnya pada punggung gadis cantik asal pertapaan Gunung Mahameru ini Di sisi lainnya, putri Uteyana yang juga terkena imbas dari ledakan dahsyat itu Meski sempat terdorong mundur namun dia dengan cerdik merubah gerakan tubuhnya hingga mampu bertahan dan berdiri tegak meski merasakan sedikit sesat nafas Saatnya kalian untuk mati, usai berteriak keras seperti itu, putri Uteyana segera memutar kedua tangannya di depan dada Hawa panas tercipta bersamaan dengan cahaya merah kehitaman yang bergulung-gulung melingkari kedua lengan tangannya Dia bermaksud untuk melepaskan ajian panglebur bumi yang merupakan ilmu puncak ajaran salah satu gurunya yakni Resi Kali Yuga Melihat musuh sudah bersiap untuk bertarung habis-habisan, Song Zhao Meng pun tak mau kalah Dia mengeluarkan seluruh kemampuan beladirinya Seketika sekitar tempat dia berdiri muncul kabut dingin yang sanggup membekukan apa saja yang dilaluinya Song Zhao Meng menurunkan kedua telapak tangannya ke depan pusar Dan semakin lama kabut tebal ini berubah menjadi pusaran kabut dingin yang disertai hembusan angin kenjang menderu Song Zhao Meng rupanya ingin mengeluarkan ilmu pamungkasnya yang diberi nama Badai Bulan Beku Saat Putri Uteyana alias Bidadari bertopeng perak melompat tinggi ke udara Sambil menghantamkan tapak tangan kanannya yang dilambari ajian panglebur bumi ke arah Song Zhao Meng Putri Kaisar Hui Zong ini segera menggerakkan tangannya ke depan Badai kabut tebal yang berputar cepat itu segera meluruk maju ke arah cahaya merah kehitaman dari Putri Uteyana Wus Siut, belaam, ledakan dahsyat terdengar memekakan gendang telinga Baik Song Zhao Meng dan Diakirana maupun Putri Uteyana sama-sama terpental jauh ke belakang Panji Tejo Laksono yang sedang bertarung melawan Empu Jiwan Buru-buru melesat cepat ke arah tubuh dua orang wanita cantik ini Pun demikian juga dengan Empu Jiwan Lelaki sepuh itu langsung melompat ke arah Putri Uteyana yang terlempar ke belakang Dia yang sudah tahu sosok di balik topeng perak itu tentu saja tidak mau terjadi apa-apa dengan perempuan cantik itu Putri Uteyana pingsan saat Empu Jiwan berhasil menangkap tubuhnya Rupanya benturan keras dengan Song Zhao Meng tadi melukai organ dalam tubuhnya Ini terlihat dari sudut bibirnya yang mengeluarkan darah segar Di lain sisi, keadaan Song Zhao Meng dan Diakirana pun tak lebih baik Dua orang perempuan cantik itu terluka dalam cukup parah Meski keduanya masih sadar, tapi hidup dan mulut mereka masih mengeluarkan darah segar Tak mau mengambil resiko yang mungkin terjadi, Empu Jiwan segera menggendong tubuh Putri Uteyana Sesaat sebelum melesat pergi, dia menatap tajam ke arah Panji Tejo Laksono Pendekar muda, masalah ini belum selesai Empu Jiwan langsung melesat cepat ke arah timur laut sambil menggendong tubuh Putri Uteyana yang pingsan Badragenta yang menantang Kijat Mika pun segera ikut serta menyusul Sang Guru Meskipun dia masih belum puas bertarung melawan pria paruh baya itu Dengan tubuh yang terdapat luka ringan Badragenta memilih untuk meredakan emosinya dan mengikuti jejak langkah Sang Guru Sedangkan Senopati Bratajaya sudah tak nampak lagi batang hidungnya saat pertarungan ini selesai Rupanya dia sudah lebih dulu kabur saat ada kesempatan Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!